Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6% Ini adalah hasil proses demokrasi Kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran Dalam memenangkan kontestasi demokratis ini Dimana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang Dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran Sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya Untuk selalu waspada dan tidak terpancing Tidak dapat diprovokasi oleh siapapun Apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentera Saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia Khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran Untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung mahkamah konstitusi Ataupun di tempat-tempat lain Apalagi di jalanan Demi menjaga kesejukan demokrasi Menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia Dengan rasa persatuan Dengan kearifan Dengan kesejukan Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa Saudara Marilah kita menganjurkan sikap yang sadar Sikap cinta tanah air Saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran Untuk sekali lagi Menahan diri Berjiwa besar Berhati yang teguh Dan Memberi Suatu Dukungan Tidak dengan Aksi-aksi masa dan aksi-aksi Di jalan Tidak berarti Bahwa kita lemah Justru Orang yang kuat Adalah orang yang dapat mengendalikan Perasaannya Fihak yang kuat adalah Fihak yang bisa menahan diri Yakinlah Kekuatan rakyat Ada di fihak kita Pada semua pihak Janganlah sekali-sekali Menganggap Bahwa Kita tidak mengerti Keadaan Kita telah menerima mandat dari rakyat Secara Luar biasa Mempercilahkan Institusi-institusi Mempercilahkan Hakim-hakim mahkamah konstitusi Menjalankan Tugas Mulianya Dengan Kearifan Dengan selalu mengutapakan kepentingan bangsa dan rakyat Demi Masa depan Indonesia yang kita cintai Terima kasih